Pemirsa sejumlah merek beras atau harga beras sekian mahal, bahkan juga terhadap harga beras kampung, yang mana harga beras kampung saat ini mencapai Rp14.000 per kilonya, yang sebelumnya hanya di harga Rp12.000 per kilonya. Imbas dari harga beras kampung yang turut naik, pedagang beras kampung tidak berani menstok banyak, karena dikhawatirkan akan merugi. Beras kampung dapat dijumpai di beberapa pasar tradisional yang ada di kota Kuala Tunggal. Seperti di Pasar Parit 3 dan Pasar Tanggorejo Ilir. Namun meski harga beras kampung turut naik atau mahal, akan tetapi masih tetap dijual pedagang, meskipun penjualannya kian sepi pembeli. Salah satu pedagang beras di Pasar Parit Tanggorejo Ilir, Mustalifa mengatakan, penjualan di tingkat pedagang beras kian sepi pembeli, sebab sebagian masyarakat berlali ke beberapa jenis beras medium yang murah, seperti jenis beras medium SPHP. Sebelumnya berapa? 13, 13,5. 12, 12an kemarin ya, pertama awalnya. Kalau sekarang ini penjualan kalau beras kampung ini naik, rame tidak? Berarti kalau biasanya orang sering beli itu berapa kilo? Sering? Segantang. Segantang. Itu berapa dengan harga berapa? Yang 14. 14 adalah sekilo ya. Tetap sekit 4 gantang itu hitungannya per kilo juga lah. Jadi setengah jualnya. Yang 14. Naik berapa ribu? 3 ribu. 3 ribu ya naik ya. Sebelum sekarang berapa? 178. Dia yang 5 kilo? Tidak. Tidak ada yang 10 kilo. Kemarin cuma berapa? 10 kilo? Sekarang 145, modal 1440. Kemarin itu cuma berapa? 138. Terus 38 naik ya. Berarti sekarang ini ada naik 2 ribu dan 3 ribu? 3 ribu. Berapa hari nih? Tidak selama. Sudah lama lah ya. Berarti penjualan agak sepi lah ya? Sepi. Selain itu beraya SPHP atau bagi? Kalau itu lancar, cuma tidak ada dikasih. Terbatas juga ya? Tidak ada ada ada. Itu laku lah. Itu laku ya, murah ya. Sementara ungkapan serupa juga dikatakan Ahmadi. Sejak harga beras kian mahal, ia pun tidak berani terlalu banyak menstok jenis beras berbagai merek sebab jika dipaksa kanju stromerugi. Beras kampung kalau jenis tog batu 135, bersepuluh kilo. Yang kalau tanah naiknya harus paling kurang. Kalau sekilonya berapa berarti bang? Kalau sekilonya 13.700. Itu per tingkat pengecer ya? Iya. Berarti ini adu naik juga dah bang? Harga beras naik terus. Ini sebelum berapa cuma kalau beras kampung? 12.500 sudah bagus itu 12.500. 12.000 kadang ya? Iya, 12.000. Bang, selain itu beras-beras lain kayak mana bang? Kayak itu adu naik juga dah dikit-dikit? Kalau udang ketak naik, naik-naik. Semua beras naik semua dah. Berapa ribu kemarin itu? Kalau sekarang kalau salah 10.000 itu 148.000. Kalau yang 5 kilo? 5 kilo, 78.000. 78.000-an ya? Naik-naik terus. Nah mungkin kalau untuk stok banyak lah kita bang? Apa ngurangi juga kalau mahalnya? Yang mau di stok tuh barangnya sekarang gak ada. Oh gitu ya. Barangnya dari pemas dari gudang udah ada barangnya. Gak ada juga ya. Kalau beras SPHP yang mana bang? Banyak juga pemindaknya? SPHP banyak pemindaknya. Cuman pasokannya kurang. Pasokannya kurang. Iya, iya. Kami mendapat 2 ton per minggu. Itu habis lah bang sekarang SPHP? Apa agak sepi juga sekarang? Kalau SPHP rame. Rame, rame. Soalnya itulah yang harga yang paling murah sekarang gak dibandingkan berapa? Berapa sekarang? 5,6. Sekarang ini masih 5,6. Bapaknya dengan SPHP itu masyarakat terbatu lah.